Ternyata kecerdasan itu bukan hanya pintar di sekolah saja, di kuliah saja. Ada beberapa kecerdasan, saya catat ini ada 6 kecerdasan saya, yang pertama intelektual, kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan, lanjut Pak Iman, slide-nya, intelektual, kemudian emosional, kemudian kecerdasan sosial, kecerdasan adversitas, nanti saya jelaskan tentang apa itu adversitas, mungkin belum familiar untuk saudara semua, yang kelima adalah kecerdasan leadership, yang keenam adalah physical. Sebenarnya ada yang ketujuh, ada yang ketujuh ini kecerdasan spiritual. Spiritual, itu dia. Ada tujuh, masalah manajemen ini bagaimana mengatur diri. Baik, saudara sekalian, kita akan mulai satu-satu. Pertama adalah kecerdasan intelektual. Lanjut Pak Iman. Apa itu kecerdasan intelektual? Mungkin kalian sudah familiar namanya tes IQ, segala macam itu. Itu semuanya ada kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu kecerdasan, dan misalnya kalian bisa bahasa Inggris, matematika, kemudian yang di sekolah, intinya, itu adalah kecerdasan intelektual. Ini ada beberapa kata kunci di dalam kecerdasan intelektual. Ini saya angka tujuh, saya bukan hanya tujuh. Silahkan saya nanti bisa memberikan komentar. Pak, ternyata tidak tujuh. Ada sepuluh. Tiga poinnya lagi ini. Silahkan. Boleh. Kata kunci pertama adalah cerdas. Cerdas itu adalah cepat dalam menerima, dalam menangkap, mengaplikasikan, itu cerdas. Yang kedua adalah kata kuncinya, teliti. Orang cerdas itu seharusnya teliti. Teliti, karena kalau cerdas tidak teliti, kacau juga hasilnya. Lalu sembarangan hasilnya. Dia melakukan percobaan, ternyata dia tidak teliti. Itu akan kacau. Apalagi bikin vaksin misalnya. Kalau tidak teliti, bukan kesembuhan, bukan imun tubuh yang naik, tapi malah merusak. Kemudian yang berikutnya adalah rajin. Orang-orang memiliki interlektual itu umumnya rajin. Rajin belajar, rajin mencari tahu, rajin berdiskusi. Kemudian yang berikutnya adalah fokus. Terusnya interlektual itu fokus. Kerjanya itu fokus. Dia tidak tergoda dengan hal-hal lain. Jangan sampai nanti tiga jam dia belajar, dua jamnya sibuk dengan media sosial, sibuk dengan Instagram, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan WhatsApp, atau buka-buka jendela lain di laptopnya. Itu berarti tidak fokus. Jadi tiga jam itu dua jam sibuk yang klien lain tidak jelas, satu jam ini baru yang cerita belajar fokus. Itu kan semestinya tidak ada manfaatnya. Tiga jam, tiga jam. Yang berikutnya adalah rasional. Rasional itu adalah masuk akal bahasa kita di sini. Artinya apa? Rasional ini adalah orang cerdas itu melakukan sesuatu yang masuk akal. Punya asumsi-asumsi yang masuk akal. Contoh, mendung. Wah ini akan hujan. Makin gelap, makin besar persentase akan kemungkinan akan hujan. Nah itu dia cerita untuk rasional. Seperti itu dia kira-kira. Kemudian yang berikutnya adalah terbuka. Dia terbuka dengan persepsi baru, pengetahuan baru, pendapat baru. Dia tidak terkunci dengan pendapatnya saja. Dengan pendapatnya saja. Kalau terkunci-pendapatnya saja, dia bukan orang terbuka, tapi orang yang tertutup. Nah itu dia. Jangan sampai kalian minggu lalu sudah saya minta mencari sejarah tentang Kopernikus dengan Galileo Galilei. Saya tidak tahu apakah sudah dikerjakan atau belum. Kopernikus dengan Galileo Galilei hidup di zaman orang-orang yang pikirannya tertutup. Tidak percaya bahwa apa yang dipercaya mereka itu benar. Tidak mungkin ada yang salah. Tidak mungkin ada hal yang baru lagi. Ketika Kopernikus Galileo Galilei membuka wawasan baru, pengetahuan baru yang mengatakan bahwa ternyata dulu yang mereka percaya adalah bumi pusat edar. Yang pusat edar adalah matahari yang mereka marah. Kopernikus dihukum mati dengan minum racun. Galileo Galilei dihukum tahanan rumah sampai beliau meninggal. Coba dilihat. Kemudian saya tidak salah cerita. Kemudian yang berikutnya adalah objektif. Orang-orang cerdas itu objektif. Mereka tidak mengunci diri pada pendapatnya yang paling benar, pada ini yang paling bagus. Tidak. Mereka dengan objektif yang berpasangan dengan kata terbuka. Mereka mampu menyingkirkan pendapat persisi peribadinya untuk menilai sesuatu secara seobjektif. Kemudian yang kedua, yang lanjut Pak Iman adalah emosional. Kecerdasan intelemosional. AE atau EQ. Emotional question. Ini dipopulerkan oleh Daniel Goleman. Daniel Goleman ini dengan bukunya Emotional Intelligence. Bukunya agak tebal, warna putih. Sebenarnya Prof. Goleman ini bukan orang pertama. Dia hanya mempopulerkannya. Itu sejarahnya sudah agak panjang tentang emotional question ini. Beliau penasaran kenapa mahasiswa-mahasiswa dia yang pintar-pintar, yang IP-nya tinggi-tinggi, itu justru bekerja untuk orang-orang yang secara akademik, secara kecerdasan intelektual lebih rendah. Orang-orang IP-nya 3,8, kerja untuk orang-orang IP-nya 3,1 misalnya. Ternyata, ini masalahnya adalah di kecerdasan emosional, bukan di kecerdasan intelektual. Ciri-ciri orang memiliki kecerdasan emosional adalah orang itu hati-hati. Dia tahu dia punya kekurangan, maka dia lebih hati-hati. Benar nggak nih ya? Dia memperhatikan bangannya agak lebih panjang. Hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam memutuskan. Kemudian yang berikutnya adalah rendah hati. Dia tidak sombong ya. Dia tahu dia punya kekurangan, maka dia cukup rendah hati. Dia berusia mendengar. Dia berusia mendengarkan pendapat orang lain, yang dia pikir itu baik. Dia rendah hati. Kalau sudah sombong, merasa sok pintar, berarti dia sudah berhenti. Berhenti untuk tumbuh, berhenti untuk berkembang. Kemudian yang berikutnya adalah sabar. Orang-orang memiliki kecerdasan emosional itu umumnya memiliki kesabaran yang baik. Diapakan pun terjadi, tetap sabar. Yang berikutnya adalah lembut, memiliki perilaku yang lembut kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada orang lain. Itu lembut. Walaupun dia sedang marah misalnya, dia tetap mampu bersikap lembut. Kemudian yang kelima adalah sikapnya tenang. Dia tenang dalam segala situasi, dia tidak menampakkan emosi-emosi di wajahnya, di gerak-geriknya, dia bersikap tenang. Walaupun orang tidak tahu. Orang tidak tahu, dia seperti air kolam yang tenang, tapi dalam. Ini orang-orang memiliki kecerdasan emosional. Yang keenam adalah orangnya tulus. Dia melakukan sesuatu itu tulus. Dia kuliah dengan tulus. Dia bekerja juga dengan tulus. Dia bantu orang lain juga dengan tulus. Yang berikutnya adalah sensitif. Dia sensitif dengan berbagai fenomena yang ada sekitarnya. Dan dia juga bisa menyerap. Mungkin ada pelajaran baru. Mungkin ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Ini tujuh. Mungkin saudara bisa menambahkan, mungkin ada kata-kata kunci yang lain dari kecerdasan emosional. Oke, silakan Pak Iman lanjut lagi. Kemudian berikutnya ada social intelligence. Ini juga saya diambil dari bukunya Daniel Goleman. Judulnya sama, social intelligence. Bukunya agak lebih tipis dari emosional intelligence. Warnanya sama-sama putih. Orang-orang, ini social intelligence ini bagian dari emosional intelligence, yang tapi saya memisahkannya. Supaya agak lebih mudah menjelaskan. Ini dia. Orang-orang memiliki kecerdasan sosial, itu umumnya sikapnya ramah. Dengan siapapun dia ramah, dia tidak seger menegur lebih dulu. Dia orangnya bersahabat. Mudah membuat teman, membuat membangun persahabatan. Ini bersahabat. Kemudian yang ketiga adalah peduli. Insan-insan yang memiliki kecerdasan sosial, umumnya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya. Terhadap orang lain. Jadi kalau kalian misalnya, saya mengenal orang yang kemana-mana itu bawa makanan kucing. Saya tanya kenapa? Kita tanya kenapa? Ya nanti kasihan kok ketemu kucing lapar, dia akan bagi. Jadi bukan hanya pada dirinya, pada hewan-hewan pun dia peduli. Tapi ada juga orang yang tidak peduli. Sembarangan saja. Kejolokan dengan hewan pun sembarangan. Ah, cuma hewan kok. Oke. Nah ini dia peduli. Kemudian empati. Empati menempatkan diri kita di posisi orang lain. Contoh, ketika ada sahabat kita dapat nilai yang kurang baik. Dia sedih. Yang lain tertawa, yang lain tidak peduli, segala macam. Tapi dia berusaha menempatkan ini. Seandainya aku dapat nilai yang agak kurang baik, ya kira-kira gimana? Nah dengan begitu akan muncul kepedulian, dia akan mendekati sahabatnya, menghiburnya, dan berusaha menguatkannya. Ini dia. Ini empati namanya. Yang berikutnya adalah dermawan. Tolong jangan disempitkan kata dermawan ini dengan memberikan sesuatu atau sedekahkan sesuatu dengan uang atau barang. Dengan uang atau barang. Sedekah atau pemberian itu bisa dalam bentuk senyum, bisa untuk dukungan, bisa untuk bantuan. Seperti itu ya. Nah ini dia. Jadi bukan hanya jangan berbicara materialistis. Dan itu baik. Kalau kita tidak punya, kita senyum, kita bantuan pun, itu juga baik. Kemudian yang kelima adalah santun. Ke enam, santun. Orang-orang memiliki keteran sosial, ini umumnya sikapnya santun. Santun, dia hormat kepada yang tua, dan sayang kepada yang muda, kemudian yang sepantaran dia juga dengan hormat, melakukan dengan hormat. Dia keteran sosialnya santun. Dia tidak menggunakan orang lain kecil, tidak orang lain remeh. Dan yang terakhir ada pemaaf. Orang-orang ini, umumnya keteran sosial ini, umumnya pemaaf. Tapi kalau sudah sering-sering terjadi, mungkin agak-agak repot juga hal seperti ini. Begitu dia. Oke. Yang berikutnya nih Pak Iman, alversity question. Alversity question ini adalah, saya angkat dari tulisannya Paul G. Stolz. Judulnya alversity question. AQ. Bukunya warna kuning. Lebih tipis daripada social intelligence. Dia kira-kira setengah dari setengah dari tebal bukunya emotional intelligence. Ini dia. Alversity question itu artinya adalah, insan-insan yang memiliki kecerdasan untuk menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan. Mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Itu kecerdasan alversitas. Juga insan-insan yang mampu melihat, menciptakan, dan menanfaatkan peluang. Nah ini dia. Ini alversity question. Itu dia. Jadi agak khas. Apa kata kuning pertama? Dia itu berani. Berani mengambil resiko. Berani melakukan sesuatu. Tentu dengan pertimbangan. Analoginya begini. Ada insan yang mencoba menyeberangi jalan ramai dengan matanya ditutup. Itu bukan berani. Tolol itu. Bodoh itu namanya. Disebut berani adalah ketika dia mau menyeberang jalan yang ramai, tidak dengan matanya ditutup. Dia memperhitungkan kecepatan kendaraan yang lewat, kecepatan langkahnya, kecepatan reaksinya. Itu dia baru berani. Berani mengambil resiko. Tetap berisiko. Tapi resikonya sudah jauh lebih kecil. Itu dia. Karena dia memasukkan pengetahuan, memasukkan pengalaman, memasukkan awasan di situ. Yang berikutnya adalah tangguh. Dia akan tetap tegar, walaupun apa yang terjadi. Dia tetap tangguh, dia akan tetap mampu melangkah. Langkah maju. Walaupun orang bilang itu tidak mungkin, ini sudah susah, ini begini-begini, nanti saya akan cerita sedikit tentang hal yang, ada satu cerita yang menarik tentang apresi dikuasa ini. Kemudian yang ketiga adalah orang memiliki kecerahan, kecerahan apresi dikuasa ini, semangat. Dia semangat dalam melakukan segala sesuatu. Semangat dalam melakukan dalam kuliah, semangat dalam beribadah, semangat dalam membantu orang tuanya. Dia melakukannya semua dengan semangat. Kalau dihubungan dengan emosial yang terjadi, emosial yang terjadi itu ada kata tulus. Nah ini juga. Kalau tidak tulus, mana dia bisa semangat. Kalau terpaksa, mana dia semangat. Kemudian yang berikutnya adalah tabah. Walaupun dia sedang sulit, ada musibah menimpa, dia tetap tabah. Dia tetap bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia tetap tabah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah mandiri. Insan memiliki kecerahan apresitas, memiliki tingkat kemandirian lebih tinggi. Tentu dengan tidak mengesampingkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, yang saling mendukung. Tapi orang-orang memiliki kecerahan apresitas, dia memiliki kemandirian yang lebih. Dia tidak cengeng, tidak sementar minta tolong, sementar nanya. Dia berusaha sendiri. Yang berikutnya adalah kreatif. Kreatif dalam mencari solusi berbagai masalah yang dihadapi. Kreatif dalam memperbaiki, bagaimana mencari, maaf, bagaimana membuat hal yang lebih baik. Itu kreatif. Yang berikutnya adalah sigap. Sigap itu cekatan responsif. Analoginya begini. Waktu pembukaan Euro, awal-awal Euro 2021, mereka nyumbuhnya 2020, karena pandemi baru diadakan tahun ini. Ada seorang pemain, pertandingan antara Sweden, Finlandia, kalau tidak salah, kalian bisa lihat lagi, tahu-tahu ada seorang pemain Sweden itu tumbang, mengalami henti jantung. Di lapangan situ, namanya Christiansen. Nama lengkapnya saya agak lupa. Kemudian kaptennya, Kapten Sweden saat itu, ada Simon Kejair, langsung respons. Langsung diberikan pertolongan pertama, menahan lidah Christiansen, agar tidak menyumbat tenggorokannya. Kemudian diberikan pertolongan pertama, pernafasan buatan atau gimana, segala macam begitu. Kemudian setelah tenaga kesehatan dokter datang, baru diberikan pertolongan, akhirnya itu bisa selamat. Biasanya orang, kalau terjadi, dia bingung, dia panik, dia tidak panik. Dia bisa melakukan hal-hal yang, hal-hal yang mungkin, tidak terpikirkan pada orang-orang. Bukan berarti orang lain tidak tahu, tapi karena panik, takut, kaget, jadi dia tidak bisa lagi, untuk ini, untuk apa? Untuk melakukan pertolongan pertama. Untuk kisah adversitas ini, mungkin gini ya, suatu ketika ada lomba memanjat menara di dunia kodok. Di dunia kodok ini. Ada lomba memanjat menara. Nah, penontonnya ramai, dan mereka berteriak-teriak dengan kata-kata yang melemahkan. Oh, tidak mungkin. Itu sulit. Itu susah. Tidak bisa. Satu persatu, kodok-kodok yang ikut lomba itu menyerah. Mereka turun. Atau ada satu kodok yang naik terus sampai akhirnya dia menang sampai ke puncak menara. Sampai ke puncak menara. Terus dia maju. Dia dapat tepuk tangannya luar biasa dari orang-orang yang melemahkan tadi. Ternyata sesuatu yang berhasil. Maka, ternyata setelah diteliti, kodok itu kodok yang tuli. Karena tuli lah. Dia tidak bisa mendengar kata-kata yang melemahkan. Kadang-kadang kamu akan melihat. Ketika kamu bilang, oh, tidak usah belajar lah. Nanti aja, nanti besok aja. Kita jalan-jalan dulu. Ada hal-hal yang melemahkan. Tapi dia tangguh. Dia mampu berkata, tidak, sorry ya. Saya mau belajar. Yuk kita ini, ini. Saya mau belajar, mau ujian. Kadang-kadang ada yang kita menemahkan. Kita berjalan ke musholak, ke masjid, ada yang ngolok-ngolok. Ke masjid nih. Seperti itu dia. Ya, anak kita sendiri. Saudara kita sendiri. Nah, ini dia. Tapi kita tetap tangguh. Melaksanakan apa yang kita pikir baik. Oke, lanjut Pak Iman. Nah, ini fisikal. Fisikal intelligence. Ini ada lima seharusnya. Ini ada lima. Yang pertama adalah kuat. Kuat ini dalam arti memang tenaga. Tenaganya bisa kuat. Misalnya di pond, pond di Papua itu, itu kan ada cabang olahraga angkat berat dengan angkat besi. Angkat berat, angkat besi. Jadi kalau yang misalnya dia beratnya 70 kg, misalnya mengangkat berat 140 kg, itu disebut dengan kuat. Itu luar biasa kuatnya. Ada juga kuat yang lain. Ada yang memiliki tubuh kuat. Apalagi pekerja-pekerja fisik ya. Yang bangun jalan segala macam. Jadi dia kena hujan, kena panas pun tidak sakit. Nah, itu dia kuat juga. Nah, ini kuat secara fisik. Yang berikutnya adalah rapi. Nah, ada penampilan rapi. Nah, cobalah. Walaupun kita kuliahnya online, tapi penampilan kalian ini kan rapi semua. Pakainya rapi. Jadi buat punya rapi. Bajunya rapi. Pakai keras segala macam. Awal-awal memang bingung dulu. Dulu itu awal-awal itu ada yang sambil makan indomie. Ada yang tidak pakai baju. Ada yang pakai singlet. Ada yang sambil ngerokok. Nah, ini padahal ini kuliah. Tapi seenaknya. Tapi Alhamdulillah ini sekarang sudah jauh lebih rapi. Kemudian yang berikutnya adalah indah. Indah itu adalah penampilan indah. Padupadan bajunya. Tidak main tabrak lari. Main sembarangan. Misalnya topinya merah, bajunya kuning, celananya hijau, sepatunya biru. Jadi merah kuning hijau di dalamnya yang biru. Jadi aneh. Kemudian berikutnya adalah teratur. Orang-orang punya kecerdasan fisik, ini teratur. Kamu lihat cara dia bicara, cara dia melangkah, cara dia hidup. Lihat catatan-catatannya itu rapi dan teratur. Catatan-catatan kuliahnya misalnya. Kalau kita main ke rumahnya, lihat kamarnya, rapi dan teratur. Yang berikutnya adalah bersih. Bersih. Sudah rapi, indah, teratur. Tapi juga dia bersih. Artinya gini, biar rapi, indah, teratur pun terindah, bersih ya. Susah. Maksudnya begini, dia pakai baju yang sudah tiga hari tidak dicuci misalnya. Sudah dia pakai terus. Nah ini kan susah seperti itu. Itu lima. Silahkan ditambahkan nanti. Kok ada kekurangan? Lanjut Pak Eman. Nah leadership. Leadership ini ada tujuh juga. Ada tujuh juga. Nah seorang pemimpin itu harus visioner. Harus bisa melihat jauh ke depan. Harus bisa melihat dua, tiga langkah di depan orang lain. Pemimpin itu kan memiliki anggota. Anggotanya itu bisa bisa rakyatnya. Misalnya seorang RT atau RW atau Lura, Camat, Kepala Desa, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden. Itu adalah seorang pemimpin. Harus dia visioner. Misalnya ada yang ingin menjadi Wali Kota atau Bupati itu dia harus memiliki nanti Kota Pontianak akan kita buat seperti ini ya. Nah itu namanya visioner. Yang berikutnya adalah Wibawa. Seorang pemimpin harus memiliki Wibawa. Apa tanda-tanda ke orang pemimpin tidak punya Wibawa? Misalnya gini, ketika pemimpin itu fotonya itu jadikan meme. Meme itu ngolok-ngolok lagi. Meme itu lucu-lucu lagi. Meme itu tidak punya Wibawa. Makanya saya nggak mau posting foto-foto segala macam itu repot nanti. Nanti dijadikan meme ya. Susah. Meme itu lucu-lucu lagi ya. Nah itu dia. Dia kan menurunkan Wibawa. Yang berikutnya adalah disiplin. Seorang pemimpin itu disiplin. Disiplin soal waktu, disiplin soal kerja, disiplin dengan dirinya sendiri. Dan dia mampu menggerakkan timnya atau anggotanya untuk juga menjadi orang-orang yang didisiplin. Yang berikutnya adalah Teladan. Nah Teladan ini harus dia memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya, kepada anak buahnya, kepada timnya. Ini dia. Teladan. Misalnya ya kalau dia bilang jam 8 kita mulai, jam 8. Jangan jam 8 mulai diberortan jam 9. Itu dia memberikan Teladan yang baik. Apalagi pemimpin yang suka berbohong. Ngomong A nanti jadinya B. B nanti dibantah lagi dikasih pengertian. Kenapa tidak A gitu kan. Nah itu. Itu tinggal mengonorasi aja sebenarnya. Itu masalah Teladan. Yang kelima adalah bijak. Nah, seorang pemimpin itu harus bijak. Artinya begini. Kemarin itu kan viral. Seorang menteri perempuan itu ngamuk-ngamuk dengan rakyatnya. Dia itu pemimpin loh. Dia kan mengurus rakyatnya. Bukan dia ngamuk-ngamuk. Itu tidak bijak gitu loh. Yang kasihan presiden kalau udah kayak gini. Orang kan berpikir kenapa dia nunjuk yang macam begini orangnya gitu. Tolong dia evaluasi lah gitu kan. Nah itu berarti dia tidak orang ini tidak tidak bijak main ngamuk-ngamuk aja gitu loh. Dan sudah serang terjadi. Pokoknya dia sana-sini marah terus gitu. Ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah itu itu tidak baik. Itu tidak bijak. Itu bukan pemimpin yang yang baik kayak gitu ya. Oke. Oke. Mungkin dia bisa kerja. Tapi caranya seperti itu merokong rakyatnya saya kira akan menurunkan wibawanya ya. Kemudian berikutnya ada harisma. Salam Mimpin ini harisma ya. Contoh yang paling baik untuk dari bangsa kita ini ada Salam Mimpin luar biasa namanya Bung Karno. Coba lihat harisma beliau ya. Begitu beliau moqbidato ratusan ribu rakyat itu kumpul. Ya. Mendengarkan dengan baik apa yang beliau kacakan. Apa yang beliau ucapkan. Ya. Ini dia. Inspiratif juga saya contohkan Bung Karno. Bagaimana beliau menginspirasi rakyat Indonesia ini untuk merdeka. Mulai dari beliau mempertahankan skripsinya. Ya. Mempertahankan skripsinya di Denaha di Belanda. Ini luar biasa. Ini adalah inspiratif. Dia mendorong menginspirasi rakyatnya untuk merdeka. Ini luar biasa. Oke. Yang terakhir adalah namanya kecerdasan spiritual. Nah. Spiritual ini tentu saya tidak menekankan kepada iman, kepada takwa, dan segala macamnya. Tidak. Itu itu sudah seharusnya begitu. Tapi yang ini agak ketinggalan Pak Iman anunya. Apa? Slide-nya. Spiritual. Buat nanti saya carikan yang benarnya nanti saya carikan. spiritual itu misalnya syukur. Amanah. Kalau dipercaya itu amanah. Hal-hal seperti itu. Fatona. Zuhud. Zuhud. Itu sederhana. Istiqomah. Istiqomah kepada hal-hal yang benar. Seperti itu. Ini kira-kira untuk yang kecerdasan spiritual. Oke. Kemudian yang terakhir adalah personal management. Personal management. Lanjut Pak Iman. Yang terakhir. ini untuk kemampuan mengatur diri. Yang mengatur diri contohnya adalah management waktu. Bagaimana kita mengatur waktu. Kemudian management perubahan. Ini ada bukunya Renal Kasali. Saya lupa judulnya. Tapi isinya tentang management perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah financial management. Financial management ini manajemen keuangan pribadi buat kalian. Bagaimana mengatur keuangan. Kalau misalnya dikasih orang tua harus cukup sebulan ternyata seminggu sudah habis. Berarti kemampuan manajemen keuangannya tidak baik. Makanya kalian harus bisa belajar untuk mengatur uang. Kemudian ada life mapping. Life mapping ini adalah bagaimana membuat peta kehidupan. Misalnya gini. Kalian mahasiswa nanti mau lulus kapan. Kemudian mau dengan IP berapa. Mau kerja di mana. Kapan mau berkeluarga. Kapan mau umroh. Saya bukan meminggirkan haji. Karena kalau mau umroh kan bisa kapan saja. Mudah-mudahan segera dibuka. Kalau haji ini yang seringnya harus nunggu belasan tahun. Jadi mungkin umroh dulu yang lebih baik. Seperti itu di akhir-akhir. Tapi haji harus juga harus nunggu sekian belas tahun. pasang nunggu juga. Kemudian juga ada dream building. Bagaimana membangun mimpi-mimpi. Hal yang rasional. Baik saudara sekarang ada tiga. Saya mengirimkan ada tiga. Tiga video. Video kontemplasi. Kalau kita mau ini lebih dekat kepada adversity question. Kecerdasan ambisitas. Juga untuk kecerdasan emosional. Begitu juga yang jadilah. Kecerdasan sosial. Juga intelektual. Juga dengan doa seorang ayah itu kecerdasan spiritual. Oke.